Alhamdulillah kemarin ada dari petani itu bilang, menginsopasi untuk kita, hasilnya dalam sistem minat padi ini dua kali lipat mbak, hasil dari panen paginya itu. Dua kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Deddy Silwati di Rasika Podcast. Ya, para pemirsa di perjumpaan kita di edisi kali ini, saya Deddy Silwati. Terima kasih telah kehadiran tahu, ilah narasumber kita, Bapak Dirwanda SPI dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ya Pak ya, selaku penyuluh Perikanan Kabupaten Kaposul. Nah, pemirsa beliau akan menghadirkan informasi mengenai teknik budidaya ikan dengan sistem minapadi. Nah, tentunya kita ingin tahu ya Pak ya, apakah sistem minapadi ini? Nah, sebelumnya, apa kabarnya Pak di hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, semangat terus ya Pak ya. Dan kita informasikan bahwa untuk saat ini kita tetap menjaga protokol kesehatan ya Pak ya. Kita sudah di swab, dan juga kita menggunakan hand sanitizer dan juga menjaga jarak. Nah Pak, tentunya masyarakat Kaposuluh, terutama untuk yang ingin mencoba untuk memelihara ikan dengan sistem minapadi. Tentunya ingin tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan sistem minapadi? Bisa Bapak jelaskan, silakan. Baik, terima kasih Mbak Dedek. Menjaga efisiensi lahan karena satu lahan menjadi sarana untuk budidaya dua komunitas perikanan dan pertanian. Oh, jadi dua komunitasnya, tidak hanya perikanan, tapi? Ya, jadi satu tempat itu bisa dua komunitas, yaitu padi dengan ikan. Jadi dua kali bisa panen, bisa panen padi, bisa panen ikan juga. Nah, untuk persiapan lahan untuk membuat budidaya ikan dengan sistem minapadi ini seperti apa Pak? Untuk persiapannya Mbak, dalam persiapan lahan ini, tanah kita olah dulu dengan sempurna, Sampai kedalaman 15-12 cm, sampai perbandingan lumpur dan air itu satu berbanding satu. Pematang dibuat dengan kokoh supaya tidak bocor, mudah bocor dan longsor. Oh, jadi harus berat-berat bocor. Ukurannya lebih besar, pematang 40-50 cm, dan lebarnya itu 30-40 cm, dan tingginya 30-40 cm. Ini pematang ini harus dibersihkan dulu Mbak, supaya tidak ada tempat untuk gulma, tidak menjadi sarang hama di pinggiran kolam itu Mbak. Jadi harus dibersihkan dulu sebuah ikannya ya? Untuk pembuatan caren, caren itu parit yang di dalam kolam itu, yang di pinggirnya. Jadi badi dan badi, sampingnya ada parit khusus untuk ikan itu hidup. Itu dimulai diukur secara baik, sehingga kedalamannya sesuai yang dikendaki. Karena fungsi caren itu sebagai media hidup ikan. Tempat memberi makan, ikan, memudahkan ikan bergerak ke seluruh petakan, serta mempermudah pandan ikannya. Mempermudah pandan ikan tersebut ya. Nah, untuk persyaratan wadah untuk pengembangan minapadi ini seperti apa, Pak? Oke, untuk minapadi ini ada beberapa persyaratan wadah untuk pengembangan minapadi antara lain. Ya, itu yang pertama, tentunya ada kolam pembesaran merupakan petakan sawah yang mampu menampung air. Ya, mesti ya, Pak? Ya, harus bisa menampung air, Pak? Ya. Mesti. Kalau nggak bisa, nggak bisa hidup ikan itu. Yang kemudian, kolam dapat dikeringkan dengan sempurna. Nah, itu nanti untuk supaya bisa kering dengan sempurna, itu nanti ada pintu pengeluaran untuk air, salurannya. Nah, iya. Jadi, dia tidak ada sisa, gitu, ya, Pak? Kemudian, pintu air masuk dan keluar itu terpisah. Jadi, untuk keluar, apa? Pintu masuk airnya itu di atas, ya. Kalau pintu pengeluaran itu di bawah. Jadi, enak airnya mengalir keluar, gitu, ya, Pak? Untuk selanjutnya itu, dasar caran miring ke arah saluran pengeluaran. Supaya mempermudah air mengalir keluar. Kemudian, luasan petakan kolam minimal 500 meter. Itu udah minimal sekali, Pak. Minimalnya 500 meter? 500 meter, ya. Pematang harus kuat. Untuk menahan air minimal 30 cm. Dari pelataran sawah dengan lebar minimal 50 cm. Berarti tadi kembali, jangan sampai... Longsor. Longsor, ya. Itu antisipasinya, Mbak, ya. Pasti. Lebar caran, nah ini lebarnya itu... Untuk caran minimum 1,5 meter. Dengan kedalaman dari pelataran minimum 0,5 meter. Berarti lumayan besar, ya. Biar dia, biar dia, apa, tidak berebutan, apa, sempit, gitu, dia, ya. Supaya peluangnya juga. Ya. Kemudian itu ukuran kobakan. Kobakan itu maksudnya untuk penampungan saat mempanen. Itu letaknya itu di dekat pintu keluar. Itu ukurannya 1,5 meter x 1,5 meter x 0,5 meter. Jadi itu persyaratannya, Mbak. Persyaratan untuk wadah pengembangan minapadi ini. Nah, untuk ikan-ikan yang bisa dipelihara untuk sistem minapadi ini, ikan-ikan apa saja, Mbak? Untuk ikannya, Mbak, itu ada kalau yang ekonomis itu biasanya kita menggunakan, apa, masukkan ikan emas, ikan nila, dan ikan lele. Itu, Mbak, dia, ya. Hanya tiga ikan yang bisa. Tiga, Mbak. Kenapa, Pak, hanya tiga ikan itu saja yang bisa sistem minapadi, Mbak? Karena ini, apa, perkembangannya cepat, gitu, dia, ya. Kalau sistem minapadi ini, kalau ikan ini. Dibandingkan ikan lain. Jadi, ikan emas, ikan nila, terus ikan lele. Untuk pengelolaan airnya sendiri, bagaimana, Pak? Nah, ini untuk pengelolaan, itu kita harus mengecek kualitas airnya. Itu yang, apa, yang dicek itu, yaitu suhu, pH, DO, dan amoniak, Mbak. Suhu, jadi semuanya ada alat khusus, ya? Alat khusus, ya. Apakah alat-alatnya bisa terjangkau untuk petani atau masyarakat biasa? Insya Allah, bisa. Jadi, suhunya harus, suhu yang normal, ya, Pak, jangan terlalu asam, ya, Pak, ya. DO, serta amoniaknya, ya. Untuk pakannya sendiri bagaimana, Pak? Untuk pemberian pakan, itu kita ukur sesuai dengan mulutnya, ya. Kita, misalnya, 5-8, itu ada ukurannya masing-masing, Pak. Untuk pakannya itu, dosisnya itu, untuk menghitung dosisnya, itu kita 3% dari bobot keseluruhan ikan. Itu, Pak, untuk menghitung dosisnya itu. 3% dari bobot ikan. Ya, jadi, bobot ikan itu ditimbang semuanya, kan. Baru kita, ini, dikalikan 3%, berapa, dan baru dapat itu, ya, Pak. Berapa kali sehari, Pak? Itu untuk pakannya diberikan 2 kali sehari. 2 kali sehari. Sama ikan nila, ikan mas, ikan lele, sama 2 kali sehari. Untuk makanannya apa, Pak? Untuk makanannya itu, Pak, berupa pelet, Pak. Pelet. Ini, udah kita coba di binang kita juga, di, apa, di Kecamatan Bunutulu. Itu di desa Sungai Besar dan desa Muncin, Guncin, Riam-Piam. Itu, Alhamdulillah, kemarin, ada dari petani itu bilang, menginsopaskan ke kita, hasilnya dengan sistem minah padi ini, 2 kali lipat, Pak, hasil dari panen padinya itu. 2 kali lipat? Berarti ada timbal balik dari ikan tersebut. Karena, gini, Pak, kotoran-kotoran dari ikan itu menjadi pupuk untuk padi itu. Jadi, tidak hilang percuma, gitu, dengan bisa mengurai, denya. Betul, jadi, sangat mengontokkan sekali, ya, ya. Pemina padi ini, ya, tidak hanya bisa memelihara ikan, ya, dan juga bisa panen padinya lebih banyak. Lebih banyak, ya. Untuk selanjutnya, Pak, panen ikannya biasanya berapa lama, Pak? Panen ikannya itu biasanya 90 sampai 100 hari, Pak. Untuk panen ikannya, ukuran itu biasanya 10 gram per ekor, dianya. 10 gram per ekor. Sintasan produksinya itu minum 60 persen, dianya. Sintasannya. Sintasannya, ya. Jadi, sekitar 3 bulan. Iya. Untuk masuk ke kolamnya, ya, termasuk kolam, bukan, Pak, itu? Iya, kolam minapadi. Kolam minapadi. Ukuran berapa, Pak, ikannya, Pak? Dia ukuran bisa 58, bisa, 58 cm. Ya, udah gitu, ya, 5 sampai 58, 8, 12, bisa. Untuk masuk ke kolamnya. Untuk ikan lele, sama-sama. Lele, emas, ya, emas. 5 sampai 8 cm. Ya. Umur masuknya itu? Itu umurnya, untuk umurnya itu biasanya seminggu, ya. Seminggu, berarti seminggu umur dari ikannya sudah bisa dimasukkan ke kolam. Dari ini, dari larpa itu, dianya. Bahkan dari larpanya, ya. Iya, umur, eh, dari, ini, 0,9 cm sampai 1,3 cm sudah bisa masuk. Berarti sesuai dengan ukurannya? Iya. Umur 30 hari? 30 hari? Baik. Sudah bisa masuk ke kolam minapadi. Setelah itu, 3 bulan kemudian, sudah bisa dipanen. Panen, ya. Dengan ukuran kurang lebih 100 gram per ekor. Untuk lele, emas, emas, dan emas. Untuk kolamnya, Pak, berapa ekor? Hmm. Nah, berapa ekor, misalnya, dari, misalnya, 1 meter? Oh, ya. Oh, ya. Untuk ikannya, itu bisa dimasukkan untuk 5 sampai 10 ekor per meter. Berarti 1 meter itu? 5 sampai 10 ekor. 5 sampai 10 ekor. Kalau masih larva, berarti bisa dimasukkan semua? Bisa. Kalau sudah besar, Pak, bagaimana, Pak? Kalau sudah besar? Bisa 10? Dia itu, enggak, karena takut kepadatan. Jadi, kalau sudah besar, itu maksimal berapa, Pak? Lima mungkin, ya? Lima, ya. Jadi, bisa dipendahkan ke kolam yang lain. Jadi, sangat banyak keuntungannya, ya, Pak, ya? Iya. Untuk masyarakat bisa mencoba. Ini sudah 2 desa yang berhasil. Desa apa, Pak? Ya, desa Cengah Besar dan desa, ini, apa, Riyampiang. 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 Bisa menguncin. Kemarin sudah sempat panen juga, saya sudah beli. Mereka, alhamdulillah, hasilnya mengemaskan. Cuman, yang menjadi hama ini, ini, mbak, apa, orang kadang suka ngambil. Karena enggak ada pengamanan itu, kan? Jadi, itu salah. Selain itu, kendalanya apa-apa saja, Pak? Untuk pelaksanaan dari sistem Minapadi ini? Kalau untuk kendalanya, sementara ini hama biasanya itu enggak terlalu juga, sih. Hujan biasanya, banjir. Jadi, ikannya? Ikannya kabur. Lepas. Lepas. Untuk memeliharanya apa, kan? Mudah mati atau tidak, Pak? Karena dia berada di alam yang liar, ya? Makanya, kita ini, apa, pilih ikan yang tahan untuk ini, apa, air yang seperti lele, kan? Air yang bagaimanapun bisa hidup, gitu, kan? Ikan nila, ikan emas, gitu. Untuk mendapatkan benih ikannya, kalau untuk dikaposu, apa, di mana-mana saja? Itu untuk mendapatkan benihnya, kita bisa ke klansin, klansin itu memang pusat perbenihan kita, di bawah, apa, bawahi oleh dinas, dan itu kita bisa dapat di Sibau Hulu. Sibau Hulu. Di UPR, di UPR, UPR Ayat. Untuk ke depannya, Insya Allah, kita nanti akan buka di, ini, di, apa, guncin. Dengan sengai besar itu, nah, selain kita pembesaran, kita juga untuk membenihkan. Membenihkan ikan. Apakah mau menikah ikan di Minapadi itu juga, atau di kolam yang lain? Kita, apa, kita pindahkan dulu ke perlahan lain, ada tempat khusus untuk membiakannya. Jadi, Minapadi ini hanya untuk pembesaran, ya, setelah. Sampai dia? Iya. Harapannya, Pak, bisa disampaikan untuk sistem Minapadi di Kabupaten Kaposulu? Harapan kita untuk Minapadi ini dapat terkembang, karena ini juga salah satu program dari pemerintah, Mbak, ya. Jadi, kita wajib mendukung, dan saya selaku penyuluh perikanan juga akan dengan, inilah, sekuat tenaga, lah, gitu, ya. Kita akan sama-sama membantu, gitu, mendampingi pembudidaya untuk mengawal ke depannya. Ya, supaya perekonomian masyarakat kita ini meningkat. Selalu membantu perekonomian juga, ya, Pak. Bisa menjual ikan, menjual pati. Iya. Atau bisa dikonsumsi sendiri. Iya, terutama untuk keluarga, Mbak, bisa. Jadi, nggak perlu beli-beli. Nah, kita akan makan ikan dengan ikan. Salah satu. Oke, baik, Pak. Terima kasih atas waktunya telah hadir di Ransika Podcast. Dan tentunya kita tunggu lagi kehadirannya untuk bisa mempunyai informasi-informasi lain. Seputu Tengah Dunia Perikanan, ya, Pak. Iya. Mungkin ada sistem-sistem lain akan diinformasikan ke Ransika Podcast nanti. Untuk sementara ini, itu aja belum ada, Mbak. Nanti kita, setiap ada perkembangan-perkembangan, kita akan usahakan kita mengabari. Untukkan informasi. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Dan tentunya sampai jumpa di lain kesempatan. Kita nanti berjumpa kembali di Ransika Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.